Selamat datang Sobat Ngampus, akhirnya kita buka juga, sudah 31 partisipan yang sudah datang gitu kan, semoga bisa naik terus gitu, karena, oke kita tunggu mas, kita mulai jam 16 lewat 5 ya mas Anan ya? Siap Mas Reni, kita tunggu sampai dengan pesertanya agak lumayan banyak, kita mulai 16 lewat 5 sesuai dengan Akin, kemudian hari ini seru banget karena kita kan bicara masalah kesuksesan seseorang gitu kan, public speaking. Menarik banget cerita yang di Instagram tuh mas, di Ngampus, oh itu, Rian Jombang loh kata-kata, Rian Jombang, Rian Jombang, oke, 16 lewat 5, oke kita mulai aja mas, jadi biar yang terlambat yang minta maaf, jangan kita yang minta maaf, kemarin saya dapet itu, dapet insight juga. Ya, kalau bisa, kita mulai tepat waktu gitu, karena kalau kita nggak mulai tepat waktu, justru yang kita yang minta maaf gitu, padahal kita nggak terlambat, tapi malah kita yang minta maaf. Oh, oke. Itu bagus banget tuh, itunya tuh, nampar sekali tuh insightnya. Sempatan, sempatan. Oke, baik. Sobat Ngampus, selamat datang di acara Ngotak kali ini dengan Mas Anan Prananca. Beliau sangat amat luar biasa, salah satu, ya, saya ngeliat slide-nya luar biasa, baca-baca slide-nya tadi, wih, keren pokoknya nanti gitu. So, anyway, kali ini kita bicara masalah public speaking, pastinya. Public speaking itu salah satu faktor kesuksesan seorang, menurut saya gitu ya. Mungkin ada yang nggak setuju, mungkin ada yang setuju banget, ada yang setuju yang ragu-ragu, tapi lihat nanti deh nanti gitu. Karena beberapa orang yang keren, contoh misalkan kayak even Steve Jobs pun gitu, dia punya public speaking yang luar biasa. Bayangkan dia cuma bikin slide yang simple, tapi gimana bisa kelihatan keren gitu. Itu salah satu orang yang inspiring banget dalam presentasi gitu, karena public speaking yang luar biasa gitu. Elon Musk pun juga kayak gitu, yang dia presentasi Tesla-nya yang, padahal Tesla-nya itu pas ditimpuk itu kacanya pecah loh, dan dia bisa excuse-nya, dan pada akhirnya orang-orang pada beli banyak juga Tesla, padahal kan itu sedikit awkward moment lah, tapi gimana caranya dia bisa klik gitu, dia bisa langsung escape dari, oh ya, something wrong with my MVP gitu ya, dengan produk gue gitu, terus tiba-tiba langsung, dia bisa berkelitnya luar biasa gitu. Mungkin itu salah satu ilmu public speaking gitu, dan saya pun juga sangat amat, masih belajar banget public speaking, karena saya juga pengajar, dosen gitu ya, dan itu penting banget gitu. So, kenalkan Mas Anan gitu ya, pertangan untuk Mas Anan, wey, 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 wey. Terima kasih Mas Roddy. Please welcome, Mas Anan, terima kasih telah hadir di ngotak gitu. Dengan senang hati. Dengan sobat ngampus yang haus akan knowledge. So, anyway, apa yang akan kita bahas Mas Anan, public speaking hari ini? Kita ngomongin soal public speaking, ini adalah teknik yang sangat amat berpengaruh, sadar atau tidak, orang yang memiliki teknik-teknik yang nanti akan kita diskusi dan bahas bareng-bareng, ini akan terdengar, mana yang memang punya jam terbang, mana yang memang masih raw material. Meskipun itu tidak akan secara eksplisit disampaikan kalau lu baru ya, gitu, atau lu udah lama ya, itu tidak akan diucapkan. Tapi setelah pulang, itu bisa jadi bahan perbincangan sih, gitu. Ya, mantap. Oke, terus, kali ini, ngotak kali ini lebih interaktif, karena akan banyak sekali roleplay-roleplay yang Mas Anan create, kayaknya asik nih, gitu ya. Dengan cara nanti jangan ragu, gitu, Sobat Ngampus, untuk rise hand, gitu kan, ya. Jangan khawatir, kita mencoba untuk, karena ini ya, yang namanya public speaking itu keterampilan. Keterampilan itu harus diratih, gitu ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut salah, oke. Nah, absensi nanti, Sobat Ngampus, biasanya lewat chatting, kali ini dipindahkan lewat feedback, ya. Jadi, nanti ada feedback yang diberikan oleh admin, Jadi, jangan dicat-chat nanti untuk kita pakai untuk interaktif, teman-teman, Sobat Ngampus. Gitu ya. Terus, nanti, mungkin langsung aja kali Mas Anan. Monggo, silakan Mas Anan, the stage is yours, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Roni, dari Ngampus. Teman-teman Ngampus, terima kasih. Para peserta, teman-teman yang sudah gabung dan meluangkan waktunya di, ini weekend ya, luar biasa loh. Weekend, mau bergabung, tidak. Tidak kongko-kongko atau tidak ha-ha-hihi dengan teman-teman, tapi kita akan kaitkan dengan pengembangan diri, yaitu public speaking. Saya akan share screen terlebih dahulu. Terima kasih, teman-teman yang sudah bergabung. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga. Oke, kali ini kita akan ngomongin soal level up your public speaking. Perkenalkan, nama saya Anan Prananca. Saya tidak akan mengajari, saya tidak akan memberikan banyak ilmu yang saya rasa saya sudah mampu, tapi saya lebih mengajak diskusi bersama. Ini menjadi momen pengayaan kita, karena saya yakin teman-teman yang sudah bergabung di sini adalah teman-teman yang punya pengalaman public speaking yang luar biasa. Teman-teman yang mungkin sudah belajar banyak hal terkait public speaking. Jadi sore hari ini saya tidak akan soal tahu, saya tidak akan menggurui. Kita belajar bersama, diskusi bersama terkait public speaking. Mungkin saya akan undang, ada teman yang mau bercerita terkait pengalaman public speaking-nya, boleh ditulis di kolom chat, silahkan. Ada yang mau cerita mungkin terkait pengalaman public speaking-nya, boleh diceritakan pernah public speaking atau akhir-akhir ini dalam satu bulan terakhir, terakhir ngisi apa, ngomongin apa terkait public speaking, boleh? Silahkan ditulis di kolom chat. Kalau mau cerita secara langsung, boleh unmute audionya juga boleh, silahkan aja. Terkait public speaking, ada yang mau cerita, satu orang saja. Atau Mas Roni, boleh juga nih cerita, Mas. Terkait public speaking. Boleh, sambil nunggu public speaking ya. Akhir ini, Mas. Ada pengalaman apa, Mas? Pengalaman menarik apa? Ini public speaking ya, ini pengalaman menarik saya ketika speaker. Ketika saya harus menisih mati. Kebanyakan dong di tengah-tengah materi, ketika kita lagi asik nih, Mas. Apalagi istilahnya lagi asik menangin sesuatu topik, tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, Pak Roni tolong diadmit dong itunya pesertanya gitu. Itu kalau misalkan kitanya yang nggak jaga mood segala macam, itu bisa buyar semuanya gitu, dan itu bisa bener-bener. Mas itu salah satu pengalaman saya untuk ngomong gitu, dan supaya tetap sama ritmenya gitu. Ketika ada sebuah intrupsi yang ajaib gitu, terus kita harus tetap ini, pace-nya tetap sama, mood-nya tetap sama ngejaganya, walaupun sebenarnya dalam hati dongkol gitu. Iya. Kok bisa gue jadi amin gitu? Sepakat, sepakat, sepakat. Ini distraksi ini jadi bikin mood kita naik turun ya, Mas, ya? Banget banget. Banget. Baik. Terima kasih Mas Roni sudah bercerita. Ini juga di kolom komentar ada... Ada Rafi nih, Rafi Hariswibowo. Mungkin Mas Rafi ya. Kurang pede soalnya. Gimana cara membangun kepedean? Oke, nanti percaya diri, ada kaitannya dengan persiapan diri. Nanti kita akan bahas selama satu jam ke depan, terus juga teman-teman yang mau bertanya silahkan juga, jangan sungkan. Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya. Kenapa public speaking ini menjadi satu hal yang perlu kita bahas, perlu kita dalami? Karena ada satu survei dari GMAC Recruiters, ini tahun 2017, banyak sekali perusahaan yang mencari orang-orang talent yang memiliki kemampuan oral communication. Ini menarik sekali nih, teman-teman. Ini khususnya di bidang bisnis atau startup, kebanyakan mereka mencari talent-talent baru. Ini adalah orang-orang yang memiliki oral communication yang baik. Padahal faktanya, ini agak berseberangan ya. Dari satu survei di YouGov, ini satu lembaga survei besar di Inggris, survei global, bilang tiga teratas dari ketakutan manusia yang paling umum. Ini ada ular, ketinggian, dan public speaking. Jadi, kenapa public speaking ini menjadi penting, harus kita terus perdalam, bahkan saya pun, yang mungkin tadi Mas Roni sudah bilang, katanya sudah cukup baik dan memiliki kemampuan. Tapi saya masih terus menggali terkait ilmu public speaking, karena biar bagaimanapun, pasti akan ada hal yang tidak pernah saya ketahui, lalu saya belajar hal baru lagi. Jadi, berbicara di depan umum menjadi ketakutan terbesar ketiga, atau masuk dengan glosofobia, ketakutan ngomong di depan orang-orang. Ini setelah takut sama ular, takut sama ketinggian, teman-teman. Menarik banget ya. Padahal, ngomong di depan orang, buat beberapa orang lainnya, ini justru menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, saya pengen mengundang teman-teman, silakan bercerita, kenapa takut? Secara personal, kira-kira apa yang membuat teman-teman takut ketika disuruh ngomong di depan umum? Bisa jadi ketakutannya mungkin simple ya, hal yang tidak membuat teman-teman itu jadi nggak maju dan nggak bisa ngomong. Tetap bisa ngomong, tetap maju di depan, tapi akhirnya shaking, deg-degan. Nah, silakan. Boleh diceritakan? Ada yang mau bercerita? Silakan raise hand saja. Nanti akan dipersilakan untuk langsung bercerita. Boleh? Kita persilakan untuk akses audionya. Mas Akam, Mas. Nggak apa-apa, videonya nggak dinyalain. Cerita aja. Oke? Mas Akam, monggo, silakan. Mas Akam, silakan. Di-unmute dulu audionya. Ini terkait ketika berbicara di depan umum, kenapa kita takut? Silakan, Bro Hakam. Halo, Bro. Halo, Mas Akam. Ya, ini ada satu komentar menarik di kolom chat. Ada Lucy. Iya. Ini kurang menguasai materi. Terima kasih ya, Mbak Lucy ya. Sudah bercerita. Kurang menguasai materi ini benar sih. Ketika kita nggak kuasai apa yang mau kita sampaikan, terus kita mau nyampein apa. Betul nggak, Mas Roni? Betul, betul. Betul ya. Ada salah satu ketakutan paling terbesar ya itu sih. Takut salah. Takut salah. Takut salah. Betul, betul. Sudah menguasai materi, kadang kita punya kekhawatiran, insecure, ini menguaskan atau tidak ya? Ini hal yang disukai orang atau tidak ya? Itu juga jadi salah satu ketakutan. Silakan, Bro Hakam, boleh di-unmute audionya dulu, Bro? Untuk bisa berkomentar atau bercerita. Sudah raise hand nih. Kalau ada yang mau bercerita, oke ini ada Mas Adian Tama. Yang paling bikin takut itu adalah walaupun kita udah latihan terhadap materi kita, ini tetapi kita udah maju langsung. Kadang blank. Oh, iya, iya, iya. Sering akhirnya blank gara-gara tadi distraksi. Seperti yang Mas Roni cerita, distraksi itu kadang suka bikin blank tuh, Mas. Kadang ada teman yang bilang, udah lu aja yang nyampein, lu aja yang nyampein. Padahal kita udah siap banget nih dengan materi yang jadi porsinya kita. Karena teman kita tuh nggak siap, akhirnya kita harus meng-cover teman kita, terus nge-blank deh apa yang mau kita sampein. Itu juga bisa jadi salah satu hal. Nah, ini ada Mbak Aprilia Nurfitrianti. Takutnya salah ngomong, terus lihat Outlook Dance itu jadi grogi. Oke. Ini, kalau saya ingat perjalanan saya belajar public speaking, beberapa guru bilang, coba nggak usah lihat orangnya, tapi setelah makin belajar ternyata melihat orangnya itu menjadi penting. Sebenernya perlu kita biasakan adalah bertemu orang banyaknya. Memang ini butuh banyak pengalaman lagi, tapi nggak masalah teman-teman. Karena public speaking, kaitannya juga sama dengan yang suka masak atau yang nggak suka masak. Awalnya pasti nggak bisa masak, sampai sekarang mungkin ngerasa, kok ada improve ya? Kok akhirnya saya bisa masak nasi goreng dan segala macem? Public speaking juga sama, nggak lahir, tiba-tiba bisa ngomong. Oke. Mas Anan, mau izin? Iya. Boleh saya tanggepi nggak Mas Anan? Boleh, boleh, boleh. Terkait masalah yang ngeliat orang tadi tuh, sebenernya itu penting banget kita bisa ngeliat orang loh sebenernya. Karena kita bisa tahu reaksi orang gitu, apakah dia, tadi kan seperti Mbak Aprilian Nur Fitrianti gitu, audiensnya takut salah ngomong. Padahal kita bisa melihat ekspresi seseorang, feedback dari seseorang, tanpa harus mendengarkan dia berbicara ke kita langsung gitu. Lihat dari ekspresinya akan ngelihat gitu. Lihatkan kan sebenernya kan, mimiknya segala macem, gesturnya apakah dia setuju atau tidak setuju dengan kita gitu. Itu kelihatan sekali gitu. Jadi mungkin di awal-awal, bener ya Mas Anan ya? Awal-awal mungkin kita ngeliat jedatnya dulu Mas Anan. Makin lama kita ngeliat mata dan ngeliat muka segala macem gesturnya gitu. Iya, sepakat Pak. Betul-betul. Ini kita bisa ke area-area sini. Ini bisa jadi fokus kita untuk bisa melengkar pandangan ke audiens. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Ini menarik nih ya. Mengapa takut? Pada dasarnya, teman-teman, karena kita nggak tahu. Nggak tahu apa yang mau kita sampaikan. Nggak tahu dasar teori dari apa yang menjadi bahan presentasi kita. Nggak tahu kira-kira audiens yang kita hadapi seperti apa. Nggak tahu cara pakai toolsnya. Nggak ngerti tuh pakai pointers, nggak ngerti pakai mic. Itu juga bikin takut. Padahal kita udah menguasai materi, kita udah kenal betul tempatnya. Kita tahu siapa audiensnya. Gara-gara tools, ini juga bisa jadi khawatir. Kita jadi insecure. Akhirnya ujungnya takut. Karena nggak tahu. Kalau saya boleh mengutip salah satu public speaker, ada namanya Dimas Danang, yang cukup sering dulu terdengar di radio. Dia bilang, takut karena nggak tahu. Jadi sebenarnya ketika kita tahu, kita sudah menghilangkan huruf K dan T di kata takut. Wah, ini menarik banget. Jadi kalau tahu, itu pasti nggak akan takut. Oke. Apa itu public speaking? Teman-teman, boleh silakan komentar sebebas-bebasnya tulis di kolom chat, public speaking menurut kamu itu apa? Menurut teman-teman, public speaking itu apa sih? Secara pribadi aja. Nggak ada salah benar. Silakan tulis di kolom chat. Ada yang sudah berkomentar atau belum? Silakan ditulis. Ini akan menarik nih. Karena masing-masing dari kita punya definisi yang mungkin akan sedikit berbeda. Kira-kira apa, teman-teman? Oke. Ini ada Mbak Lucy Farina. Kemampuan berbicara di depan umum. Great. Ada juga... Wah, ini teman saya nih. Atin Yakutin. Halo, Atin. Kemampuan berbicara di depan umum. Nice. Ada juga Mbak Intan Fatma. Berbicara di depan umum. Oke. Tiga testimoni tadi atau tiga pendapat tadi sama ya kurang lebih. Ada Mbak Oktavia. Komunikasi lisan di depan umum. Oke. Ada Mas Raffi. Menyampaikan inspirasi sih kayaknya. Wah, ragu-ragu nih. Oke. Ada Mas Herdiono. Public speaking adalah berbicara di depan umum tanpa grogi. Saya aja masih grogi loh, Mas. Terus juga ada Mas Hidayat. Eskom. Wah, luar biasa. Bicara di orang banyak. Oke. Di depan orang banyak mungkin ya. Maksudnya. Lalu ada Mbak Elis. Memberikan informasi di depan umum. Ada Mbak Onaka. Send information ke pendengar secara direct. Oke. Ada Mas Zulkifli. Zulkifli, sorry. Mohon maaf. Keterampilan berbicara di depan publik sesuai dengan tema atau topik yang dibahas. Ada Adi Mulya. Mas Adi Mulya. Broadcaster secara lisan. Dan masih banyak lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk pendapat pribadinya. Terkait public speaking itu apa sih? Pada dasarnya, ini dia nih menarik nih. Ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan satu orang atau lebih. Jadi ini nggak harus lebih dari satu orang. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan satu orang atau lebih. Dengan efisien dan efektif. Jadi kalau misalkan kita lagi interview kerja, kita lagi interview beasiswa, kita lagi negoisasi, kita lagi ngelobby klien, kita lagi pitching sama klien. One on one. Di kafe. Apakah itu public speaking? Itu termasuk public speaking. Karena ada kesempatan yang diberikan. Silahkan, kita janjian jam satu, ketemu di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Kita akan ketemuan selama dua jam. Ada waktu yang diberikan. Ada kesempatan yang diberikan. Di mana kesempatan tersebut harus kita maksimalkan dengan baik dan benar. Caranya, yaitu kita bisa efisien secara komunikasi dan efektif secara hasilnya. Kalau kita hasilnya adalah untuk bisa diterima kerja, maka indikatornya ketika komunikasi kita sudah baik dan benar adalah kita bisa diterima kerja di tempat tersebut. Itu adalah public speaking. Jadi ketika kita berbicara dengan satu orang atau lebih, dengan efisien dan efektif. Gimana caranya? Kita akan membahas bagaimana caranya bisa komunikasi dengan efisien dan juga efektif. Kita punya tiga P. Yang pertama adalah persiapan. Ini yang paling krusial. Banyak orang yang suka lupa kalau persiapan itu punya andil paling besar ketimbang pertunjukannya. Kalau kita lihat contohnya film pendek. Pasti proses pengerjaannya panjang. Perencanaannya panjang. Belum lagi ketemu sama beberapa vendor. Ketemu sama para investor. Ini adalah bagian dari persiapan, teman-teman. Lalu yang kedua, praktek. Kita latihan lagi. Kita coba kalau mau presentasi di kelas, kita praktekin di depan kamera atau di depan teman. Atau kalau kita mau nge-MC, atau apapun itu moderator, dan segala macamnya. Kita coba praktekin secara baik di depan kamera, di depan teman kita, atau di depan keluarga kita. Minta feedback sama mereka. Dan yang ketiga inilah hal yang paling krusial, pernafasan. Saya minta teman-teman coba dipraktekin sekarang juga. Agak maksa ya. Tapi memang ini penting nih, Mas Roni. Pernapasan. Bagaimana napas yang baik, napas yang bisa melibatkan diafragma kita. Coba duduk, teman-teman silakan duduk. Dengan tegap. Namun bahwa masih relax. Tarik nafas sepanjang lima detik. Arahkan ke perut. Buang pelan-pelan lewat mulut. Sampai habis. Saya melihat beberapa atlet-atlet sepeda, lari, sepak bola. Mereka menerapkan bagaimana bisa punya endurance yang baik. Yaitu yang paling penting, faktor utama adalah pernafasan. Jadi, napas ditarik hingga diafragma kita. Caranya, kalau mau tahu diafragma kita bekerja atau tidak, coba dipegang bagian perutnya. Ketika kita napas, perut kita mengembung, tangan kita seperti didorong. Ketika dikeluarkan, keluarkan sampai habis. Jadi, ada beberapa hitungan. Salah satu hitungannya adalah 7-11. Di mana tarik sepanjang 7 detik. Lalu buang sedikit-sedikit dari mulut, sampai habis 11 detik. Jadi, yang sering membuat kita lelah atau ngos-ngosan, itu bukan karena kita lupa nafas, tapi kita lupa buang nafas dengan maksimal. Jadi, buang nafasnya itu harus sampai pol, teman-teman. Harus sampai benar-benar semuanya keluar, baru isi dengan udara yang segar lagi. Seperti itu. Wah, ini banyak yang sudah komentar ya. Teman-teman, nanti saya minta interaksinya. Jadi, untuk teman-teman, jangan sungkan, raise hand saja, tulis di kolom komentar, atau nanti bisa langsung unmute audionya. Oke. Tujuan kegiatan ini menambahkan teknik berbicara. Nanti ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam keseharian. Lalu membekali tips dan juga trik sebelum berbicara, yang nantinya kedua hal tersebut bisa memunculkan rasa percaya diri kita. Saya minta teman-teman perkenalan diri. Silahkan. Ada yang mau coba? Monggo, raise hand saja. Nanti akan kita memperkenalkan. Untuk memperkenalkan diri. Ada yang mau coba? Silahkan. Sobat Ngampus, jangan ragu-ragu. Ini kesempatan Sobat Ngampus buat ini loh. Langsung praktek public speaking langsung dengan ahlinya. Silahkan, teman-teman. Sobat Ngampus, silahkan. Wah, saya full. Ayo mau pada latihan. Oke, oke. Ayo pada mau latihan, jangan ragu. Dulu saya paling senang nih disuruh kenalin. Saya pengennya duluan. Wah, ini ada Mas Zulkifli nih sepertinya nih. Oke. Mas Zulkifli. Oke, di-unmute Mas Zulkifli. Silahkan, unmute dulu Mas Zulkifli. Klik untuk unmute biar bisa langsung berinteraksi. Ini dari foto profilnya sepertinya biasa tampil nih, Pak. Eh, Mas Roni. Wah, iya. Sepertinya guru kalau nggak dosen. Silahkan, Mas Zulkifli. Boleh audionya saja. Atau sedang latihan pernafasan sepertinya, Mas Anang. Oke. Oh, jangan dulu, Pak. Jadi sebelum ini harus latihan pernafasan dulu seperti ya, Mas Zulkifli-nya. Oke, oke. Mas Zulkifli-nya lagi latihan pernafasan jadi agak lama mungkin. Berapa detik 7.11 tadi ya. Oke. Saya takutnya ada Mas Zulkifli di sini. Loh, nggak apa-apa, Mas Zulkifli. Nggak apa-apa, Mas Zulkifli. Nggak apa-apa, Mas Zulkifli. Pak Zulkifli mongglo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita belajar bareng. Ya. Justru sebenarnya tenaga pengajar ini menjadi hal yang krusial ya, Mas Roni ya? Ketika kita mengatakan public speaking kita. Karena akhirnya apapun yang ada di isi kepala kita atau mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan, ini bisa dikomunikasikan ya memang melalui public speaking ya. Betul, betul, betul. Jadi bagaimana caranya kita bisa, apa istilahnya, menguasai kelas, bisa menjadi panutan mahasiswa-mahasiswa atau murid kan dari bagaimana caranya kita public speaking di depan kelas. Itu penting banget lah, Mas, pokoknya. Sepertinya kita skip aja, Mas Zulkifli. Baik, baik, baik. Mungkin admin tolong di-skip. Ya. Oke, teman-teman. Ini sebenarnya momen yang cukup sayang sekali untuk dilewatkan. Karena ketika kita dipersilakan untuk memperkenalkan diri, sebetulnya ini adalah momen di mana kita sedang mempromosikan diri kita. Kita sedang menyampaikan sebuah pesan bahwa siapa kita. Dan sebenarnya dibalik dari apa yang kita sampaikan, itu juga akan menimbulkan kesan. Nah, ini dia nih. Kesan ini yang menjadi satu hal yang nggak bisa dipelajari selain pengalaman yang mengajarkan. Oke, mengapa memperkenalkan diri ini menjadi penting? Karena ada pesan yang kita sampaikan. Siapa sih Anan? Contohnya, saya akan memperkenalkan diri. Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anan Prananca. Dan saya lahir di Jakarta 27 tahun yang lalu. Saya sebelumnya berkuliah di Sekolah Tinggi Teknik PLN. Menguasai satu bidang, yaitu teknik informatika. Tapi, saya mengambil arus yang berbeda ketimbang orang-orang yang mungkin bergelut di bidang pemrograman. Saya mengambil dunia broadcast, saya bersiaran di dunia radio dari 2013 hingga 2018. 2018 hingga 2019, saya mulai mencoba pengalaman baru di bidang jurnalistik. Memang kaitannya juga dengan penyiaran radio. Tapi ini lebih luas cakupannya. Dan saya belajar banyak sekali hal baru. Hingga 2019 ke 2020 saat ini, saya masuk di salah satu HR Consultants menjadi salah satu konsultan di bidang komunikasinya. Jadi, saya mengawasi, terus juga membuat, serta merencanakan, dan mengeksekusi kaitannya dengan public speaking, moderator, MC, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman mau berdiskusi terkait komunikasi, silakan teman-teman unmute saja, atau raise hand, atau kalau nanti setelah acara ngampus ini, setelah acara ngotak, silakan hubungi saya di Instagram, at anan underscore prananja. Oke. Jadi, itu adalah proses memperkenalkan diri. Menjadi penting karena ada pesan, ada kesan, lalu ada hal yang membedakan antara anan yang ada di hadapan teman-teman dengan anan yang ada di luar sana. Ketika kita googling gitu ya, anan. Itu pasti akan muncul banyak saran atau suggestion terkait nama anan. Nah, apa yang membedakan anan prananja dengan anan lainnya? Yaitu, ketika teman-teman mau komunikasi, mau diskusi, mau belajar bersama, silakan hubungi saya. Jadi, orang akan kenal anan prananja diasosiasikan dengan komunikasi. Seperti itu. Lalu, apa yang akan dibawa ketika kita dipersilakan untuk memperkenalkan diri? Yang pertama, elemen pertama adalah pembuka, greeting, lalu selamat sore teman-teman, lalu isi siapa anan, dan penutup. Penutup ini disarankan jika ingin memberikan satu public speaking yang memberikan kesan gitu ya. Komunikasi yang memberikan kesan, silakan berikan kesan di penutup. Jadi, kesan yang tadi saya munculkan adalah kalau teman-teman mau diskusi bareng terkait komunikasi, hubungi saya di Instagram. Seperti itu. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, poin penting. Ini harus kita catat. Saya di sini tulis cue card, karena kalau di dunia MC, di dunia moderator, atau host, atau presenter, penyiar radio, ini pasti dekat sekali dengan cue card. Cue card ini adalah isinya poin-poin penting terkait hal apa saja yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua, cara menyampaikannya dengan verbal. Verbal ini adalah kata-kata, huruf, tulisan, mau WhatsApp, mau email, atau bahkan langsung ngomong, kalau ada kata-katanya, itu verbal. Non-verbal, suara, intonasi, mimik muka, gesture, pakaian, parfum kita, lebih jauh lagi, kendaraan yang kita gunakan, jauh lagi, rumah kita di mana, lebih jauh lagi, kita keturunannya siapa. Itu adalah kaitannya dengan komunikasi non-verbal. suka atau tidak suka itu jadi bagian penting satu paket lengkap yang harus kita tampilkan menjadi baik atau paling tidak sesuai dengan tujuan kita. Karena ada beberapa orang ya yang suka memberikan kesan komunikasi non-verbalnya yaitu kontroversial. Itu adalah bagian dari tujuan yang memang ingin dia capai. Oke, cue card seperti ini teman-teman. contohnya ada nama saya. Ini kalau diterjemahkan ke dalam suatu acara yang nama Anan Prananca ini menjadi judul dari sebuah acara yang teman-teman akan present. Lalu Instagram dan juga YouTube ini bisa alamat atau mungkin juga mungkin email atau social media dari sebuah acara yang teman-teman juga ingin present. Nah, ini adalah poin-poin penting. terkait bagaimana teman-teman nanti akan membawakan sebuah materi. Materi yang paling atas lalu disesuaikan ke bawah. Dan ini pastikan hanya poin-poin pentingnya saja. Karena kalau keseluruhan kalimat ditulis nanti kita tidak akan menyapu pandangan peserta. Kita tidak akan berbagi interaksi dengan teman-teman yang hadir di tengah-tengah kita. Oke. Satu kalimat yang saya pahami ketika saya belajar lebih lanjut, lebih dalam terkait komunikasi dan public speaking, pesannya bisa sama. Tapi siapa dan bagaimana membawakannya ini akan memberi dampak berbeda. Siapa ini erat dengan apa yang pernah kita lakukan. Kita pernah ngelakuin apa aja sih sosial media kita isinya kayak gimana sih itu siapa. Bagaimana ini adalah ketika interaksi langsung. Bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana kita berpenampilan, apa yang lawan bicara kita tangkap, ini adalah bagaimana. Jadi pesan boleh sama tapi bisa jadi kesannya ini bisa berbeda. Karena ditentukan oleh dua faktor tersebut yaitu siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. kok bisa. Apa sih penyebabnya artikulasi, intonasi, dan bahasa tubuh. Kita akan perdalam di bagaimana karena siapa ini erat dengan bagaimana aktivitas teman-teman dalam keseharian, bagaimana aktivitas teman-teman dalam menggunakan media sosial. Jadi kita tidak ada kuasa juga untuk menyetir bagaimana teman-teman berinteraksi dalam keseharian, tapi bagaimana cara menjadi public speaker yang baik ini akan kita bahas. Oke, artikulasi. Kalau kita baca ya definisinya, ini adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem, fonem-fonem ini adalah suara kecil yang terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Bingung? Jelas bingung. Karena ini terlalu rumit dan ini definisi yang banyak di buku, namun saya sederhanakan intinya ngomong dengan jelas. Kalau teman-teman mau menjadi public speaker yang baik, pastikan ngomong dengan jelas. Nah, kelihatan kan ketika saya bilang ngomong dengan jelas, saya membuka mulut saya lebih lebar. Itu adalah satu tips yang paling jarang orang lakukan. Kebanyakan orang ngomong tidak memperhatikan artikulasi karena mager. Udah lah ya, kayak gini juga lu tahu kan artinya apa. Ya kalau mungkin ngomong sama teman sekosan atau sama anggota keluarga, nggak apa-apa. Tapi ketika kita diberi kesempatan yang berharga atau ketika kita sedang presentasi terkait tugas, terkait skripsi kita, ini takutnya ketika apa yang kita sampaikan dengan apa yang audiens terima ini menjadi berbeda, itu juga akan jadi satu faktor yang bisa membuat presentasi, ini menjadi gagal teman-teman. Latihannya seperti apa? Oke, yang pertama lion face. Silahkan teman-teman coba, saya tidak akan minta teman-teman unmute atau buka videonya, tapi silahkan dicoba lion face seperti ini. Silahkan dicoba. Saya ulangi ya. Seperti singa ketika mengaum. Teman-teman yang mungkin suka nonton video-video singa di Instagram, singa suka menguap ya. ini pastikan terbuka secara lebar teman-teman. Gunanya apa? Untuk membuat lemas bagian-bagian rahang kita agar apa yang mau kita sampaikan ini jadi lebih jelas. Lalu yang kedua, tongue twister. silahkan teman-teman sebelum melakukan aktivitas setiap paginya dicoba ketika bangun pagi lalu dan juga disambut dengan berikutnya eksersis yang ketiga yaitu huruf vokal. A I U E O Pastikan teman-teman A dibaca A I dibaca I U ya jelas U nggak usah malu-malu nggak apa-apa bibir sampai monyong banget karena itu akan membedakan U yang kita lakukan dengan U orang lain. Nah, ini akan jadi pembeda salah satu teknik krusial bagaimana akhirnya kita bisa memiliki artikulasi yang baik. Oke, saya ada latihan ini teman-teman silahkan dicoba ada yang mau coba? Ini satu latihan menarik teman-teman kita belajar terkait tongue twister ular besar melingkar-lingkar di atas pagar bundar-bundar ada yang mau coba? Silahkan teman-teman silahkan raise hand atau mau coba langsung tulis pengalamannya mungkin pernah terkait artikulasi seperti apa? Karena ini penting sekali untuk mencoba latihan ini. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan tadi lion face tongue twister huruf vokal A-I-U-E-O setiap pagi jangan lupa juga untuk berlatih ini kaitannya dengan bagaimana pengulangan repetisi huruf R repetisi D repetisi K nah ini silahkan teman-teman coba ada yang mau coba? silahkan kalau ada silahkan raise hand saja untuk pertanyaan ini di kolom Q&A nanti saya akan coba lagi kita akan bahas di jam kedua ya Mas Roni ya yes di abis ini setelah ini ya betul ah ini ada Alvan yang sudah raise hand mungkin boleh silahkan Alvan oh Pak Zulkifli boleh monggo monggo Pak ada Pak saya coba ya Pak ya monggo silahkan Pak ular besar melingkar-lingkar di atas pagar besar-besar bundar-bundar Pak bundar-bundar bundar-bundar ya apa-apa belakang saya ular lemas boleh monggo monggo ular ular besar melingkar-lingkar di atas pagar bundar-bundar yes terima kasih Pak Zulkifli tetap bersama kami ya terima kasih Pak Pak Zulkifli ya oke tadi yang dilakukan Pak Zulkifli sudah baik teman-teman ular besar melingkar-lingkar di atas pagar bundar-bundar lakukan ini lebih cepat lagi lebih cepat lagi ini akan membuat kita jadi lebih terbiasa oke yang kedua berapa lama Mas biasanya Mas ini sebetulnya sih baiknya ya best practice-nya ya satu menit setiap hari ini sudah jauh lebih baik satu menit ya Mas Roni satu menit aja kita bangun pagi dilakukan ini pasti keluarga kita sudah mulai bertanya-tanya nih anak kenapa ya ada yang salah kayaknya nih lalu yang kedua Mas Zulkifli masih bersama kami mau coba boleh loh Mas Loh ini yang kedua adalah dudung ambilkan dandang dari Dodi di dinding dapur dong-dung nah ini agak tricky nih ada mungkin Mbak Adelia mungkin silahkan Mbak Adelia Mbak Adelia tulang di unmute ya Adelin maaf Adelin maaf baik-baik saya apresiasi sekali tadi Pak Zulkifli luar biasa akhirnya luar biasa monggo Mbak Adelin untuk yang dudung ya boleh dudung dudung ambilkan dandang dari Dodi di dinding dapur dong-dung ya oke tadi di dinding jadi di dinding ya oh kelibet ya ya kelibet tapi gak apa-apa Mbak Adelin coba sekali lagi coba sekali lagi boleh dudung ambilkan dandang dari Dodi di dinding dapur dong-dung oke gimana ini Pak oke ini sudah jauh lebih baik nah teman-teman terima kasih Mbak Adelin oke terima kasih Pak ini juga yang jangan pernah kita lupakan jangan pernah kita juga abaikan ada tanda baca ada koma ada tanda seru ini juga bisa diekspresikan menjadi sebuah nada dudung ada koma jadi ada berhentinya dulu teman-teman dudung ambilkan dandang dari Dodi di dinding dapur dong-dung nah seperti itu jadi kita bisa memperkaya bagaimana teknik kita ini justru dengan memperhatikan bagaimana tanda baca tersebut itu kita suarakan seperti itu oke yang ketiga Mbak Adelin masih mau coba yang kuku kaki-koki kakak kakekku kok kaku-kaku kak boleh 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 coba ya Pak silahkan kuku-kaki koki-kakek sorry baru awal udah salah nih iya gak apa-apa Mbak Adelin kuku-kaki koki kakak kakekku kok kaku-kaku kak oke melibet banget nih yang ini gak apa-apa Mbak Adelin menarik oke nah teman-teman kalau tadi ada koma disini ada tanda tanya ketika pakai tanda tanya ini biasanya kita mengakhiri dengan nada yang naik jadi intonasinya juga mulai naik ya jadi kuku-kaki-koki kakak kakekku kok kaku-kaku kuka nah seperti itu kurang lebih teman-teman silahkan boleh teman-teman ini praktekan materi ini simple sederhana satu menit aja setiap hari saya yakin kita ketemu tiga atau enam bulan lagi pasti akan banyak sekali perubahan yang teman-teman rasain oke kita masuk intonasi tadi saya sudah singgung sedikit Mbak Adeline terima kasih banyak atas partisipasinya iya pak intonasi kalimat pertanyaan seharusnya memiliki nada tinggi pada bagian akhir itu ya teman-teman ya pertanyaan seharusnya memiliki nada tinggi pada bagian akhir sementara pernyataan seharusnya bernada lebih dalam dengan nada penutup di akhirnya perhatikan bagian suku kata dan kata-kata yang perlu penekanan cobalah untuk menegaskan nada suara Anda seolah-olah Anda membacakan sebuah cerita kepada seorang anak kecil nah intonasi tadi yang sudah saya lakukan itu adalah bentuk dari bagaimana mempraktekan teknik intonasi teman-teman silakan monggo ini gunakan kalimat ini untuk berlatih atau paling simpelnya kalau punya adik kecil sudah punya anak atau mungkin ada sepupu lagi main ada ponakan gitu ya coba deh aku dongengin mau nggak belajar dongeng itu jadi penting banget buat kita bisa menguasai intonasi kalau bingung dari definisi tadi simpelnya ngomong pakai nada jadi kalau kita ngomong jangan flat-flat aja kalau ditanya sama orang tua atau misalkan sama teman gitu ya makan nggak iya nah itu flat tuh nggak menarik tuh coba gunakan intonasi ketika orang tua atau teman nanya makan nggak iya itu tuh ada rasa yang diberikan ke kata iya yang sama oke kita akan coba ini pembuktiannya Mbak Adelin masih bersama kami mungkin kita bisa coba Mbak Adelin masih bersedia untuk mencoba ini boleh oke kita coba kalimat pertama dulu ini emang enak dengan nada yang disesuaikan dengan tanda bacanya silahkan oh boleh ke samping berarti nih ya samping ya oke emang enak emang enak emang enak gimana nih Pak oke menarik terima kasih Mbak Adelin oke oke Pak yang pertama emang enak emang enak yang pertama tuh flat aja gitu emang enak jadi ketika ditanya nasi padangnya enak ya emang enak udah gitu aja that's it enough nah tapi kalau yang kedua itu ada excited dia nasi padangnya enak iya emang enak nah disitu ada rasa yang disematkan di kata emang enaknya ada antusias emang enak nah kalau yang ketiga ini mempertanyakan nasi padang enak emang enak lah kok ditanya nanya balik nah itu jadi kita kadang sering sekali menyampaikan pernyataan dengan nada pertanyaan atau sebaliknya ini yang teman-teman juga jangan sampai lupa jangan sampai luput nada ini sangat berpengaruh contoh lagi ganteng boleh mbak Adeline mau coba lagi gak boleh mungkin gantinya mungkin habis ini apa-apa oke terakhir ya ini ya oke terakhir oke yang ganteng ganteng aduh yang kedua gimana nih ya ganteng gitu kali ya iya terus yang ketiga ganteng iya oke menarik terima kasih mbak Adeline sudah hampir partisipasi siapa yang pertama flat sama seperti tadi ganteng udah gitu aja tapi yang kedua mungkin kalau mau di apa ya visualisasikan ini mungkin ada sekumpulan teman-teman cewek-cewek gitu ya terus lagi ngeliat instagram cowok ih ganteng nah itu tuh biasanya kayak gitu tuh ada gregetnya ada emosinya lalu yang kedua ganteng itu kalau teman-teman melihat video ini atau melihat kolom video saya saya juga selain menggunakan intonasi ada mimik muka yang juga bisa mendukung bagaimana intonasi tersebut bisa keluar iya pun sama iya 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 nah mimik muka ini juga mensupport bagaimana nada atau intonasi kita ada yang mau coba latihan mungkin mas julkifli pak julkifli boleh dicoba boleh kita latihan intonasi teman-teman perhatikan nih ini menarik banget kalau diliat ini adalah sebuah kalimat kebencian dia benci sama es krim tapi lihat bagaimana paragraf ini dibentuk isinya sebenarnya benci tapi cinta wah ini ada yang mau coba gak nih intonasinya nih juga akan melibatkan emosi nih silahkan teman-teman ada yang mau coba silahkan monggo dengan senang hati nih kalau ada yang mau coba oke puzzle kifli boleh silahkan saya izin mencoba ya pak silahkan dengan senang hati saya benci es krim rasanya yang manis dingin dan lembut sering bikin lupa diri tiap kali mau berhenti hati suka bilang gak apa-apalah satu kali lagi iya menarik terima kasih oke terima kasih puzzle kifli oke baik tadi yang dilakukan puzzle kifli sudah cukup baik tapi teman-teman mungkin kalau kita melihat ada tanda baca disitu ada tanda seru dimana kita juga menggunakan nada yang lebih tinggi contohnya saya benci es krim rasanya yang manis dingin dan lembut sering bikin lupa diri tiap kali mau berhenti hati suka bilang gak apa-apalah satu kali lagi nah kalau bisa dilihat teman-teman yang mengakses video mimik muka saya tidak akan flat atau biasa-biasa saja karena ada penekanan disitu ada hal yang harus dipertebal makanya intonasi ini erat dengan bagaimana akhirnya kita belajar mendongeng belajar meresapi sebuah peran dan kita membawakan itu menjadi diri kita banget padahal saya suka banget es krim tapi gimana caranya saya bisa meresapi bahwa saya benci banget sama es krim tapi saya tahu dibalik kebencian itu saya suka banget sama rasanya manis dingin lembut oke wah ada mas Joshua nih yang sudah raise hands sepertinya mau ikutan oke selanjutnya kita ngomongin bahasa tubuh gesture bahasa tubuh ini komunikasi pesan nonverbal teman-teman jadi bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan juga gagasan dimana pesan yang disampaikan ini berupa isyarat berupa simbol ekspresi wajah pandangan mata sentuhan atau artefak atau simbol-simbol misalkan kita menggunakan seragam disitu ada beberapa simbol yang tersemat di dada atau di bahu kita nah itu menjadi satu juga pesan atau komunikasi nonverbal bahkan diam ini bagian dari komunikasi jadi ketika kita diam kita berarti mungkin sedang mengkomunikasikan oh kita lagi memberikan perhatian atau mendengarkan seperti itu intinya kalau emang bingung dan ribet gerakan yang sesuai jadi bahasa tubuh harus disesuaikan dengan tiga hal yang pertama situasi yang kedua tujuan yang ketiga lawan bicara situasinya seperti apa contoh situasinya kita lagi di kelas tujuan kita adalah presentasi presentasi di depan siapa teman-teman kelas kita harus menampilkan gaya gesture seperti apa ketika kita di kelas presentasi dan teman ada di depan teman kelas kita pasti akan memunculkan bahwa kita se-level dengan mereka kita percaya dengan apa yang kita sampaikan sehingga kita lebih tegak kita mungkin agak sedikit condong membusungkan dada kita mungkin diri dengan kuda-kuda yang agak sedikit lebar ini gesture yang menunjukkan dominasi kita karena kita se-level tapi saya sebagai presenter di depan kelas tolong perhatikan apa yang saya mau sampaikan selanjutnya kalau situasinya di masjid tujuannya kita datang kajian mungkin beberapa teman-teman yang liko di kampus ikut kajian lawan bicaranya ini adalah senior atau mentor kita otomatis bagaimana gesture kita meskipun kita lagi latihan pidato atau cerama yang mau-nggak kita tidak akan menunjuk-nunjuk kita tidak akan dengan suara yang lebih arogan pasti kita akan menunjukkan gesture bahwa kita respect dan juga memang keadaannya situasinya kondisi kita berada di tempat ibadah ya kita juga tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dengan santai mungkin ketika di lapangan misal lompat-lompat dan segala macamnya itu tidak akan kita lakukan makanya butuh disesuaikan di lapangan tujuannya ng-MC lawan bicaranya semua masyarakat kampus bagaimana nih nah pasti kita akan ambil mic kita akan kuasai lapangannya kita pasti dengan suara yang tinggi suara yang keras karena kalau suara kita kecil kalau suara kita datar tidak akan orang memperhatikan kita siapa yang nyampein apa yang disampein itu tidak akan mendapatkan perhatian di tengah-tengah masyarakat kampus oke terakhir ini adalah storytelling ya simpelnya adalah bercerita ini ada contohnya dari storytelling coba ya teman-teman ya dibedakan dengan nanti kalimat yang kedua cerita yang kedua yang pertama sama-sama merekomendasikan sebuah mobil mobil ini lengkap interiornya bagus eksterior kokoh dan dapat menikmati musik langsung terhubung dengan gadget Anda tunggu apa lagi beli sekarang sebelum kehabisan bedakan dengan yang satu ini perjalanan pulang dari kantor terasa melelahkan setelah seharian bekerja badan rasanya tidak sanggup untuk berdesakan di halte Transjakarta sumpah aroma tidak sedap ngantuk ingin cepat sampai rumah rasanya agar bisa segera melepas lelah sambil menikmati semangkuk mie kuah tapi tidak bisa sampai akhirnya kemarin diajak teman pulang bareng naik mobil barunya tidak terlalu besar tapi nyaman meski kena macet tapi bisa duduk nyaman sambil mendengar lagu favorit meski sampai rumah telat tapi badan masih segar dan bisa ngobrol bareng keluarga wah senangnya pulang ngantor gak harus langsung molor apa yang membedakan diantara kedua hal tersebut yang membedakan storytelling tidak benar-benar menyampaikan apa yang ingin kita tuju manusia pada dasarnya paling tidak suka untuk dijual meskipun logikanya memang kita makhluk yang cukup komersil ketika kita memikirkan atau melakukan sesuatu juga pasti ada orientasi ke arah sana namun manusia paling tidak suka untuk dijual yang membedakan keduanya untuk cerita yang kedua ini lebih dekat ngomongin soal keresahan ngantor seharian itu udah capek macet sumpek naik kendaraan umum apalagi Transjakarta aduh gak banget deh rasanya tuh kayak pengen nyampe rumah terus makan mie kuah nah ini ini menjadi satu hal yang relevan yang dekat memancing emosi orang tahu banget bagaimana rasanya berdesak-desakan orang tahu gimana ketika kita berpapasan dengan penumpang lainnya dengan aroma yang mungkin tidak sedap bagaimana ketika kita udah ngantuk udah letih pengen cepat-cepat pulang tapi gak bisa nah ini akhirnya ada emosi nah menginspirasi baru kemarin naik mobil baru temen gak besar tapi nyaman ini tuh jadi kayak sebuah inspirasi oh iya ya kayaknya semua masalah saya bisa dapet solusi deh dengan mobil yang gak terlalu besar tapi nyaman bisa nikmatin lagu duduk santai gak apa-apa deh mancet-mancetan yang penting nyampe rumah bisa ngobrol sama keluarga nah ini ini akhirnya menjadi satu solusi dan menginspirasi orang untuk melakukan sebuah aksi oke ini satu hal yang bisa saya bekali ke teman-teman jika teman-teman masih merasa ketakutan dalam public speaking satu hal yang harus ditanamkan berbicara di depan umum sama kayak renang sama kayak kita latihan sepeda teman-teman gak semua orang lahir langsung bisa sepedaan gak ada bahkan gak ada juga orang yang lahir langsung bisa bilang suster saya mau ketemu ibu saya bisakah lapar saya lapar gak ada gak mungkin kita lahir pasti dengan belajar A B pasti semuanya itu belajar dari satu per satu belajar dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu hingga akhirnya kita bisa lari bisa sepedaan bisa public speaking lalu yang kedua tulis poin penting setiap teman-teman mau membicarakan apapun tulis poin pentingnya agar tidak keluar dari rute atau tujuan yang ingin kita sampaikan kenali audiens ini audiensnya seperti apa apakah audiensnya 70% adalah usia-usia kuliah maka pendekatannya bisa menggunakan kalimat keseharian tapi kalau misalkan 70% ini adalah tenaga profesional para eksekutif muda atau bisnismen ini pasti pendekatan kasusnya juga akan berbeda pendekatan bahasa juga akan berbeda lalu berikutnya adalah lafalkan ketika membaca banyak dari kita yang melihat tulisan penampilan bikin menatap percakapan bikin menetap itu tidak dilafalin teman-teman dibaca di dalam hati doang oh gitu terus kadang kita suka mempertanyakan masa sih tapi tidak dilafalin nah biasakan untuk melafalkan penampilan bikin menatap percakapan bikin menetap coba dilafalkan apapun yang teman-teman lihat di jalan dimanapun saya tuh suka melakukan itu dari mungkin SMP SMA kali ya kalau melihat tulisan iklan contohnya misalkan ini tidak di-endorse dan ini juga tidak iklan di ngotak misalkan saya melihat Hypermark itu pasti saya akan langsung suarakan misalkan saya melihat Superindo itu pasti langsung saya suarakan seperti itu jadi biasakan tidak berbicara di dalam hati tidak menjadi pergumulan mempertanyakan sendiri tapi disuarakan lalu berikutnya adalah atur nafas ini atur nafas ini menjadi penting untuk melatih diafragma kita untuk melatih suara kita dan terakhir kalau masih mau belajar lebih lanjut mungkin bisa melihat satu akun YouTube yang saya buat bersama teman saya namanya Berani Bicara ini baru 600 subscriber jadi teman-teman lihat saja siapa tahu itu menjadi jawaban dari semua pertanyaan teman-teman terkait komunikasi yang selama ini teman-teman rasakan terakhir gimana orang mau percaya sama kita kalau kita saja tidak percaya sama diri kita ketika melihat kaca kita suka bilang saya tidak bisa seperti ini percayalah orang lain juga akan menganggap kita tidak bisa itu yang saya rasakan selama ini terima kasih atas kesempatannya silahkan berjejaring bersama dokumentasi kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman lakukan terus nanti kita bahas bersama terkait public speaking boleh juga misalkan Mas Anan saya punya nih satu rekaman ngomong di Instagram boleh dong Mas direview atau kasih feedback atau belajar bareng boleh silahkan sampaikan melalui tiga kanal ini semoga bisa memberikan jawaban dari apa yang mungkin selama ini teman-teman penasaran oke sekian dari saya terima kasih atas waktu teman-teman mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan silahkan Mas Roni nice amazing Mas Anan luar biasa sekali waduh ilmunya nambah lagi nih coba oke anyway ada satu hal yang menarik tadi yang terkait masalah saya menarik tadi pernyataan terakhir yang terkait masalah bayi belajar ngomong gitu kan gak mungkin kan bayi langsung ngomong bisa ngomong kayak suster saya lapar gitu yang ada susternya kabur but anyway ada sebuah put yang menarik jadi ketika kita belajar berjalan dan jatuh berkali-kali apakah orang tua kita bilang stop ya nak besok gak usah belajar jalan lagi nak karena kamu sering jatuh gitu gak gitu kan ya ada orang tua kita pengen kita tuh belajar jalan belajar jalan supaya kita bisa berjalan dengan baik gitu kan dia gak pernah bilang nah stop dulu belajar belajar ininya jalannya gak seperti itu gitu nah sama seperti dengan ini belajar so mas Anan boleh saya bertanya kepada mas Anan gitu ya ada satu hal yang saya pengen bertanya mas menurut berdasarkan pengalaman mas Anan di acara apakah ketika mas Anan ngerasa bahwasannya gila ya ini ini gue berat banget nih acara gitu dan ini terkait masa kalau misalkan gue salah nanti gue reputasi gue bisa rusak nih gitu ya itu kan keluar kan gak jolak di di otak sampai ke perut gitu kayak mau keluar dari si perut gitu kan tadi kan sudah diceritakan tadi masalah harus bernapas gila macem nah dari pengalaman mas Anan gimana caranya mengatasi masalah tersebut ini ceritanya krusial lah bukan kayak kayak receh-recehan lah acaranya tapi acaranya besar sekali gitu nah ada ekstra lagi gak ya ada tambahan lagi gak misalnya selain bernapas tadi gitu supaya bisa kita pede nih gitu ya biar ngomongnya lancar gitu di acaranya besar sekali yang audiensnya bahkan mungkin bisa ribuan banget gitu oke dateng lebih awal itu bikin bagaimana mental kita tuh jadi lebih lebih kuat teman-teman saya biasanya dateng satu jam sebelum acara apapun itu acaranya ketika tadi ada pernyataan dari mas Roni misalkan beberapa hal yang mungkin cukup krusial saya menganggap semua semua event itu adalah hal yang sangat krusial dan penting karena yang saya lakukan tidak akan pernah lepas dari rekam jejak digital apapun itu kita gak pernah tahu orang pernah menulis apa tentang kita jadi saya tidak akan pernah menyepelekan satu hal apapun itu apalagi kalau saya menjadi misalkan pembicara atau jadi public speaker atau jadi presenternya jadi saya pasti akan datang satu jam sebelum itu membuat mental saya lebih lebih kuat lebih percaya diri dan dalam satu jam tersebut saya bisa berkenalan dengan para peserta atau audiens yang sudah lebih dulu hadir terus juga para penyelenggara orang-orang penting yang ada di dalamnya sehingga saya gak sendirian nih mas ngerasanya tuh udah punya backingan udah ada orang-orang yang saya kenal ada beberapa cerita yang bisa saya dengar sehingga ketika saya menyampaikan di depan itu saya bisa mengutip cerita-cerita orang-orang yang mungkin punya respect tinggi di kalangan mereka jadi pernah saya mengisi di satu acara di PLN jadi mereka PLN ini bikin acara satu training yang cukup besar selama 4 hari dimana saya disitu menjadi moderator dan juga MC namun karena saya sudah kenal beberapa orang yang cukup penting meskipun saya dianggap anak-anak mereka sudah pada senior gitu ya akhirnya mereka lebih apa ya lebih apresiatif terhadap apa yang saya sampaikan atau apa yang saya lakukan seperti itu seperti itu sih kepada Gatot saya Roni mas bukan Gatot mas oh iya sorry ini ya kebiasaan tak tokan ngomongin kampus sama Mas Gatot nih kayaknya mulai kangen ya sorry Mas Roni terus satu lagi terkait masalah pengalaman Mas Anan tadi kan kegiatan sehari-hari Mas Anan salah satunya adalah menjadi apa ya yang di ini apa istilahnya penyiar ya penyiar radio gitu kan penyiar radio pernah gak di posisi dimana pernah gila ya mati gaya gue mau ngomong apa gitu kan seorang penyiar kan kalau bisa mulutnya punya otak gitu jadi gak perlu di bypass gitu yang ada di otak itu langsung ada di mulut gitu kan jadi nyerocos gitu pernah gak ada titik gimana gila gue bingung yang mau ngomong apa ya pasti pernah Mas pasti pernah itu terjadi di pengalaman mungkin tahun-tahun pertama ya tahun-tahun pertama tuh banyak sekali hal-hal saya harus interview beberapa artis atau mungkin aktris aktor mereka punya hal-hal yang kadang diluar dari rencana rundown saya ketika saya mungkin menanyakan satu hal terus jawabannya cukup kontroversial ini kan saya harus menutup hal tersebut ya Mas nah pengalaman itu adalah pengalaman baru terjadi saat itu juga akhirnya saya bingung Mas dan yang saya lakukan adalah oke kita akan ngobrol lagi kita dengerin lagu berikut ini dan saya baru berpikir harusnya saya gimana yang covernya ya karena saya jujur waktu itu pengalaman pertama menghadapi satu artis yang memang cukup cukup apa ya ngomongnya cukup ya semaunya gitu Mas nah itu itu ngebersihinnya agak repot sih Mas ngebersihinnya agak repot sih memang salah satu cara yang paling praktis adalah alihkan langsung ke lagu biar orang gak mau kesalahan tersebut karena kalau pun nanti saya perbaiki itu pun juga akan jadi apa ya jadi bisa jadi bumerang juga ya iya betul seperti itu berarti tanggungnya ada dua doang ya biasanya satu jadi dua jadi dua oke pernah juga kayak gitu juga di ya notabene kalau misalkan terutama saya juga sering jadi host juga kan kadang kayak gini ada beberapa jawaban yang di luar dari skenario maksudnya yang di luar kalau gini seperti ini dan notabene kita harus kalau di radio mungkin bisa langsung di distract dengan menggunakan lagu tapi pas kalau yang kayak gini ini ini bingung juga kan kalau pas blank twing aduh apa ya gitu kan itu tuh yang ya salah satunya kita gak bisa nyetel lagu disini kalau di luar radio mungkin yang bisa kita lakukan pertama adalah bisa mungkin ya kalau kita lagi ngeblank nih dan kita ada sama talk show misalkan kita bisa mengulang kembali apa sih yang sudah disampaikan oleh narasumber itu jadi kayak oh jadi ini ya pak itu itu salah satu teknik juga untuk apa ya mengingat kembali sebenarnya abis ini kita mau ngomongin apa sih gitu oh begitu ya pak wah menarik banget tuh pak nah itu itu juga jadi satu cara untuk mendelay ya betul dan memang satu hal yang tadinya saya anggap ini omong kosong tapi memang terbukti penyiar itu mulut lebih cepat bekerja ketimbang otak jadi kadang kita baru mikir yang kita omongin tuh oh iya ya wah gue bisa ngomong gitu ya kadang suka kayak gitu loh mas udah kebiasa soalnya udah kebiasa dan itu seru aja sih kadang ya dulu pernah juga pengen punya mimpi juga pengen jadi penyiar radio pengen dulu tapi ya udah udah ketuaan sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya mas Anan ya oke monggo monggo udah banyak yang nanya nih oke 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 dari sepertinya banyak yang nanya kita pilih salah satu dari mas Raffi Haris Wibowo dia udah gak sabar jam 4 dia udah langsung nanya dia offset nih oke awal membangun PD gimana mas oke saya cerita sedikit dulu saya juga tidak pede anaknya dulu ketika SMP saya juga suka dipalak terus suka ditoyor-toyor sama temen terus apa ya saya selalu rapi baju tuh rapi ya pokoknya anak cupu gitu lah mas Roni ya saya tidak pernah percaya diri untuk ngomong tapi saya tahu kalau ternyata untuk bisa keluar dari bulian adalah menjadi bagian dari pembuli meskipun itu tidak dibenarkan ya akhirnya saya bergaul sama mereka untuk bisa keluar dari zona korban bulian saya bergaul sama mereka saya ngobrol saya berteman yang banyak sampai akhirnya mereka tuh respect sama saya dan saya punya kesempatan untuk ketemu lebih banyak orang lagi ngobrol sama banyak orang lagi dari situ saya percaya diri oh ternyata dulu ya saya mikirnya ya gue gak jelek-jelek amat ya masih bisa ngobrol sama orang ternyata dulu saya mikir seperti itu ternyata gue gak cupu-cupu banget ya orang masih mau ngobrol sama gue oh ternyata gue tidak tidak menarik seperti yang gue pikirkan ya ternyata gue masih ada sisi menariknya sehingga konfirmasi dari orang-orang yang membuat saya percaya diri sih nah makanya ngobrol sama banyak orang itu bikin percaya diri sih gitu mas iya 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 betul saya juga baru nyadar ternyata masalah backgroundnya IT gitu kadang orang IT kan secara komunikasi kan kurang banget kurang banget gitu jadi ini salah satu sedikit outlier dari orang IT saya pun juga orang IT jadi ya sedikit outlier juga ya oke kita gini kayak orang-orang yang harusnya gak bisa ngomong banyak yang natabene kita selalu di depan komputer kita berkomunikasi dengan komputer gitu kan lancarnya seperti itu ketimbang berkomunikasi dengan orang oke lanjut ya berikutnya dari mas Bambang Triwey wah apa yang bisa menghilangkan dalam panggung ketika sedang berbicara dengan banyak orang oke kita dibahas tadi mas mau dibahas lagi ya intinya memang persiapan ya mas Bambang apapun yang mau kita sampaikan disiapin dulu aja terus dipraktekin dulu kalau memang kita punya partner untuk praktek coba undang teman atau keluarga tanya feedback mereka karena sama seperti para atlet juga meskipun mereka sudah jago tapi mereka butuh pelatih untuk ngasih tahu blind side mereka bahkan ya kayak Mike Tyson juga yang ngajarin belum tentu jago tinju sama seperti Sir Alex Ferguson juga tidak bisa main bola tapi mereka tahu bagaimana mengembangkan talent-talent yang mereka punya dengan memberi masukan blind side yang kita gak lihat sih itu sih itu sih penting sih demam panggung ya kaitannya dengan persiapan persiapan dan tadi ya kalau bisa batangnya jangan terlambat saya senang Mas Sanan saya tuh jadi dosen saya sering ngusir mahasiswa kalau masalah yang terlambat kenapa bagi saya segala hal itu bermula dari waktu impresi orang di awal itu dari waktu jujur saya kalau datang ke kelas itu bahkan kalau misalkan kelasnya jam 8 saya setengah 8 bahkan CS-nya pun juga belum bukain pintu kelas saya udah nongkrong di depan kelasnya jadi bagi saya ya meeting pun juga seperti itu jadi impresi awal ketika kita sebagai seprofesional orang itu langsung nilai kita tuh wah ini orangnya tepat waktu ya menghargai waktu seperti mas Sanan tadi seprofesional mau acara apapun mau kecil mau yang receh maupun yang gede tetap treatmentnya sama kan tidak boleh terlambat komunikasinya pokoknya seprofesional itu sih yang penting sih mungkin Sobat Kampus buat masukan Sobat Kampus juga oke berikutnya dari M. Agung Zulfikar selamat sore sih Agung Zulfikar ingin bertanya kepada pemateri bagaimana cara mengatur intonasi suara yang baik dan efektif pada saat mempresentasikan sebuah karya dan bagaimana cara kita bisa lebih percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain terima kasih ini kayak pitching ya pitching itu berkait masalah hidup dan mati seseorang masa depannya gitu kan dan selalu berhubungan dengan percaya diri banyak orang yang memiliki masalah dengan percaya diri mas Anan sepertinya silahkan mas Anan oke kalau intonasi tadi seperti yang sudah kita bahas bareng coba gunakan teknik dalam mendongeng coba ini satu hal yang simple tapi banyak dari kita suka melewatkan yaitu kalau memang sudah punya pasangan atau kalau belum punya pasangan silahkan ke teman terdekatnya gunakan whatsapp lalu voice note tanya hari ini gimana ada hal seru apa ngomong aja satu menit setiap voice note nanti ketika dapat balesan chat kita bales lagi dengan voice note percayalah voice note itu memudahkan kita untuk mengeksplor intonasi kita jadi makanya mungkin beberapa orang yang cukup dekat atau ketemunya di pergaulan saya sih akan lebih prefer membalas dengan voice note karena pertama mengurangi miskomunikasi ketika saya bilang misalkan saya diajak nongkrong nan nongkrong yuk malam ini aduh sorry banget bro gue gak bisa gue ada acara ini nih kan kalau ditulis nanti terkesan kita seperti sombong atau mungkin seakan seperti kayak kok lu gak ngehargain undangan gue sih tapi kita sampaikan dengan suara dengan intonasi orang tahu oh mungkin ada hal yang sangat mendesak sehingga itu miskomunikasinya jadi diminimalisir karena saya pernah terjadi juga miskomunikasi dengan partner dan akhirnya ya kita tidak berjalan lebih lanjut nah makanya itu saya belajar banyak dari situ sih mas gitu iya betul sekali bisa dibilang menciderai menciderai brotherhood ngerusak tongkrongan ngerusak tongkrongan lanjut Aisyah Karin oke selamat seri Pak Anan saya Aisyah Karin dari Jakarta dan saya mahasiswa sekolah tinggi bahasa asik dia pancoran ya dan saya ingin bertanya jujur saya sendiri pernah mengambil mata kuliah public speaking semester lima kemarin dan sampai sekarang saya masih gugup untuk mempresentasikan sesuatu di depan teman-teman saya menurut Pak Anan sendiri bagaimana caranya supaya saya tetap percaya diri ketika saya ingin mempresentasikan sesuatu sesuatu atau materi depan teman-teman saya oke jadi lagi mas menarik ini kita besok bikin chapter kedua percaya diri ya oke percaya diri teman-teman ini khususnya untuk Mbak Aisyah juga ketika ada materi yang mau disampaikan coba presentasi dulu di teman yang teman deket yang teman deket yang bisa bilang ah lu salah parahnya bisa bilang bego lu nah itu gak apa-apa tuh cari teman yang mulutnya itu cukup cukup jahanam lah ya gitu jangan yang bilang oh gak apa-apa udah bagus udah keren banget ya itu tuh itu kita gak butuh dalam kembangan meskipun memang kadang kita juga butuh balance kalau yang satu suka caci maki yang satu suka muji cari aja teman atau keluarga tapi biasanya jarang ya yang percaya diri bilang mah pak pak bu saya mau presentasi presentasi ya di depan meja makan jarang deh tapi kalau teman-teman mau coba silahkan cobain aja karena saya dulu melatih siaran saya ini pasti didengerin sama bapak saya jadi ayah saya ini pendengar saya setia dari radio pertama radio AM hingga radio terakhir radio streaming itu ayah saya adalah pendengar setia dan setiap pulang dikasih masukan nan tadi kamu ngomongin soal ini kayaknya kurang nih kenapa emang ya gitu ini nih coba deh diulangin lagi coba diperbaiki nah itu tuh kita butuh satu orang yang bisa jadi spion kita lah gitu itu percaya diri kita nanti setuju setuju banget harus ada seimbang memang memang bagaimanapun jangan yang manis-manis semuanya gitu kan harus ada satu yang yang pedes sih gitu yang selalu di otak itu negatif-negatif itu penting penting harus dipelihara temennya kayak gitu harus dipelihara betul-betul oke mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah mentok di jam 17.30 ya ini 17.24 saat ini mohon laf sobat ngampus gitu yang sudah bertanya mungkin bisa langsung jatri ke mas Anan dengan cara follow IG-nya mas Anan subscribe Youtube-nya mas Anan tadi nanti materinya bisa di download ya di aplikasi ngampus disitu kan ada tuh teman-teman juga kalau mau ngundang MC segala macam bisa lah mas Anan monggo silahkan gitu so terakhir dari Indira Diva Maharani ini menarik nih saya tuh suka kadang kalau pas dengerin seseorang ketika dia mengulang-ulang kata itu saya sambil saking bosen ya saya bisa ini ada kata gitu saya tulis kata A kata B gitu itu saya di sebelahnya itu ada pager gitu ya kayak satu kali dua tiga sampai lima gitu nah sampai akhir itu saya bisa bisa gitu bisa ngukur bisa analisis ini orang lebih sering ngomong ini itu berapa kali gitu gitu tuh saking bosen ya ini menarik soalnya Indira sangat-sangat bagaimana menghindari ucapan saat menjawab pertanyaan saat presentasi ini sering banget ketemu orang-orang yang modelnya mengulang kata yang sama gitu atau bahkan sempat ngeheng dulu gitu oke gimana mas Anan? ya pertanyaan Indira tadi hmm atau ng atau a atau o ya itu kadang kita suka mendelay gitu ya sedikit menjadi Patrick betul baiknya diem baiknya diem karena kita gak akan melakukan hmm selama 60 detik gak mungkin kan iya gak mungkin kan kita akan hmm 60 detik itu tidak mungkin paling lama itu 5 detik dan kalau interaksi dalam nyata ya real bukan interaksi melalui video atau siaran radio karena siaran radio itu punya batas maksimal untuk delay atau batas maksimal untuk dead air diem itu 3 detik di bawah 3 detik kita masih boleh untuk mengambil jeda untuk berpikir untuk bernafas untuk bingung hektik mikirin toolsnya gak apa-apa tapi gak boleh lebih dari 3 detik ketika bertemu gak masalah teman-teman 5 detik pun masih gak masalah jadi daripada hmm selama 5 detik lebih baik diem aja selama 5 detik misalkan ada pertanyaan bagaimana Pak Anang dia saya diem dulu mungkin saya tidak akan memberikan ekspresi muka bengong tapi saya akan sambil berpikir mungkin dunduk mungkin sambil mendengarkan atau mungkin sambil bahasa-basi oke terima kasih Pak pertanyaannya menarik sekali nih ini pertanyaan kayak gini baru sekali saya rasain itu sudah mengulur 8 detik loh teman-teman sambil mikir ketimbang hmm eng nah kalau tadi pertanyaannya Mas Roni ini bagaimana kita untuk tidak repetitif tidak mengulang yang pertama balik lagi kita butuh partner buat latihan untuk ngasih tahu teman saya di kantor itu sering banget menggunakan dan sebagainya ini senior saya ini senior saya dia konsultan sudah lama dia juga berpuluh-puluh tahun tapi karena banyak sekali yang ada di kepalanya sehingga ketika dia transfer ke mulut itu terlalu banyak padet sehingga dia bingung akhirnya dan sebagainya kecangan otaknya betul dan akhirnya saya kasih masukan Pak dan sebagainya tadi sudah 19 kali boleh diganti dengan kata lain coba perkaya lagi kalimat pengganti gitu seperti itu gitu kan anak-anak selatan Jakarta gitu come on gitu kan iya 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 itu kan yang ketika itu witch is oh my god you have same much much witch oke wah menarik nih ya seperti itu Indira iya oke mungkin ini pertanyaan ini bukan mungkin tapi ini pertanyaan terakhir Sobat Ngampus mohon maaf sekali Sobat Ngampus pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tidak bisa dibacakan tidak bisa diutarakan di sini seperti tadi saya sampaikan bahwasannya mungkin Sobat Ngampus bisa langsung Jafri aja Mas Anan gitu kan karena perpanjang silaturahmi itu kan baik gitu kan oke dan pengumuman berikutnya adalah mohon kiranya untuk absensi melalui feedback Mimin sudah memberikan link feedbacknya di kolom chat dan yang pasti minggu depan ngotak libur dulu karena Mimin rindu dengan libur gitu karena minggu depan very very long weekend gitu jadi refresh otak dulu juga gitu kan dan belajar kosa kata terima kasih Mas Anan luar biasa sekali gitu kan masukannya mungkin nanti kita bisa lanjut lagi mungkin chat berikutnya yaitu percaya diri karena banyak sekali pertanyaan percaya diri terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih sobat ngampus sampai ketemu di ngotak dua minggu lagi gitu kan kita akan berikan special guest pokoknya di setiap acara kata thank you terima kasih atas atensinya sobat ngampus terima kasih Mas Anan sampai ketemu lagi mohon injit untuk live terima kasih di setiap acara kata